Minecraft Update 1.13.05 So, sebelum kalian nonton video ini, pastikan kalian udah klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian diberi tahu ketika kita upload video setiap hari dan aktifkan loncengnya ke semua biar ini bisa aktif loncengnya dan kalian akan selalu diberi notifikasi ketika kita upload-upload lagi Selain itu, jangan lupa juga untuk subscribe channel kedua Howie Beast namanya adalah Howie Pinskui Yap, Howie Pinskui Ini adalah tempat untuk kita upload video-video Roblox Upinipin Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ke semua juga See ya! Halo guys, kembali lagi bersama Habibis Manusia Dan ya guys, kali ini kita bakal membahas tentang update terbaru dari MCVE yaitu versi beta 1.13.0.5 Dan ya guys, jadi kali ini kita bakal langsung aja membahas quick langsung cekidot aja lah ya Cekidot Dan ya guys, jadi pastikan kalian nonton video ini sampai habis karena kita bahas akan secara mendetail secara lengkap tentang hal-hal yang baru di versi 1.13.05 ini Dan buat kalian yang menantikan link downloadnya tonton video ini sampai habis biar kalian bisa tahu cara mendapatkan link downloadnya Oke, let's goy! Kita bakal langsung aja membahas yang pertama jadi tentang fixes atau perbaikan Jadi perbaikan yang pertama adalah tentang perbaikan crash yang terjadi selama gameplaynya guys Jadi selama kalian bermain Minecraft Apakah kalian pernah mengalami beberapa crash yang terjadi ketika kalian ada di world kalian? Pasti kalian semuanya pernah lah ya Karena itu sangat membosankan sekali dan sangat mengganggu ya guys ya Karena ya, kita tidak bisa bermain Minecraft secara lancar Apalagi ditambah dengan penyimpanan kita yang mungkin hampir penuh Dan RAM kita yang udah hampir meledup Waduh, itu sangat menyedihkan sekali guys Itu sangat membuat kita jengkel banget ya Karena Minecraft suka crash, suka nge-lag, suka ngebug-ngebug gitu ya Dan itu membuat kita ya terganggu ketika bermain Minecraftnya Dan kemudian adalah tentang login dan juga logout ketika kalian menggunakan akun Xbox Jadi apakah kalian mempunyai akun Xbox? Pastinya banyak sekali yang punya lah ya Jadi biasanya kalian menggunakan akun Xbox untuk bermain server, realm, dan juga yang lainnya ya Tapi ketika kalian menggunakan akun Xbox dan sign out Atau keluar dari akun Xbox itu Maka ada beberapa crash Yaitu kalian gak akan bisa masuk lagi selama beberapa jam ya Dan itu membuat kalian ter-delay atau tertunda bermain servernya Ataupun bermain realmnya ya Dan itu akan membuat kalian merasa terganggu juga Karena Xbox sangat penting juga guys Kita bisa sign in dan bermain bersama teman-teman kalian juga Selanjutnya adalah tentang perbaikan bug pada handphone Android ataupun iOS kalian Dan apakah kalian pernah mengalami loading yang tidak kunjung berhenti? Loading secara terus menerus ya Ya guys, jadi loading terus ya Ketika kalian masuk ke dalam Minecraftnya Gak akan mulai-mulai gamenya Cuma loading doang Kalian menunggu berjam-jam Gak selesai-selesai Dan itu waduh kebel banget ya guys ya Kita gak bisa masuk ke dalam game Minecraftnya Dan itu sekarang udah diperbaiki Issue atau permasalahannya Jadi loadingnya udah lumayan lah ya Dan ya, kemudian crash tentang bed atau kasur ya Jadi beberapa kali gue itu mencoba untuk tidur di kasur ketika malam hari Dan kalau udah siang Itu siangnya terasa seperti lama banget untuk dicapai ya Jadi gue tidur di bed dan ternyata gue nunggu sampai berjam-jam Gak siang-siang ya Jadi itu sangat mengganggu sekali crash ataupun bugnya ya Dan ya, jadi ketika kita tidur di bed itu terasa gak ada efek sama sekali Cuma malam doang gitu ya Dan itu sangat-sangat lama banget So, gue sangat gak sabar sekali untuk menunggunya Dan apakah kalian juga pernah yang mengalami itu sangat langka sekali lah ya Bug ataupun sebuah crashnya Jadi itu sangat mengganggu gue guys Jadi kita tidur tapi gak siang-siang deh ya Terasa hari ini cuma ada malam hari doang Waduh Jadi seperti itulah bug pada bednya Dan ini sangat penting sekali Selanjutnya itu tentang Realm Jadi pengguna Realm atau kalian yang sering bermain Realm Jadi Realm itu ketika kalian ingin menambahkan sebuah resource pack Ataupun behavior pack Jadi itu ada beberapa pemilik Realm yang mengalami freeze Freeze itu seperti membeku Jadi layar handphone ataupun device kalian Itu seperti stack gitu ya Diem doang Gak bisa jalan Gak bisa kemana-mana Seperti kalian beku Dan kalian gak bisa kemana-mana lagi guys Jadi itu namanya freeze Dan itu macet cuy Jadi selama beberapa menit Bahkan berpuluh-puluh menit Kalian gak bisa untuk jalan lagi Di Realm itu Jadi caranya itu kalian harus lock out Atau keluar dari Realm Kemudian memasuk lagi Atau masuk ulang ya Jadi sepertilah cara memperbaiki freeze pada Realmnya Cuman katanya sih sekarang udah diperbaiki guys Jadi apapun semoga saja resource pack yang ingin kalian tambahkan di Realm Itu gak ada apa-apa ya Gak ada ngebug-ngebug lagi boys Dan ya guys Jadi ini adalah beberapa perbaikan bug yang terakhir Jadi yang terakhir ini adalah Tentang sebuah pesan atau chat seperti ini App not responding Jadi aplikasi tidak merespon Jadi ini adalah pesan yang sangat-sangat sering sekali gue temui Pada beberapa player yang mengalami crash seperti itu Jadi apps not responding Jadi itu adalah artinya aplikasi tidak merespon Dan ketika kalian melaunching atau membuka game Minecraft Biasanya itu sering terjadi beberapa playernya itu Dan sekarang itu udah dioptimalkan Jadi kalian tenang aja untuk Ya semoga aja kalian tidak menemui pesan seperti itu lagi Karena itu adalah artinya Kalian tidak bisa masuk ke game Minecraftnya selama beberapa saat guys Jadi aplikasi tidak merespon gitu Kemudian yang part keduanya adalah tentang mobs Jadi tentang mobs ini sangat menarik sekali guys Yang harus kalian ketahui semuanya Jadi yang pertama tentang mobs ini adalah Dolphin atau ikan lumba-lumba Jadi ikan lumba-lumba ini sekarang bisa mengikuti kita Ketika kita ada di boat ya Atau perahu Jadi ketika kita naik perahu Sekarang Dolphin atau lumba-lumba itu akan mengikuti kita guys Jadi itu sangat keren sekali Karena kita seperti punya hewan peliharaan gitu ya Jadi nanti kalian bisa coba Buktikan sendiri Itu bener-bener keren sekali guys Kalian bisa pergi naik perahu kemana-mana Dan si Dolphinnya akan mengikuti kalian Wedeh itu pastinya sangat GGWP banget Pastinya nanti gue juga bakal coba sama si Ucup ya Di next videonya Kemudian tentang mobs selanjutnya adalah Tentang ketika kalian melihat ikan-ikan yang mengambang Atau floating fish Jadi itu teksturnya udah diperbaiki Ikan-ikan ngambangnya itu Jadi lebih-lebih nyata banget guys Jadi karena Minecraft Pocket Edition atau MCPE ini Selalu ada bug-bug yang selalu berdatangan lagi-lagi dan lagi Cuman Mojang selalu berusaha untuk menutupinya Dan berusaha untuk memperbaikinya guys Jadi biar kalian bisa lebih enjoy ya Lebih menikmati game Minecraft kalian Dan ya itu demi player-playernya ya Selanjutnya adalah tentang Elytra Elytra yang juga udah diperbaiki Ketika ada animasi terbangnya guys Jadi biasanya Di bagian sayap kiri dari Elytra itu Ketika kita terbang Itu seperti nge-stuck gitu guys Seperti nggak ada animasi terbangnya sama sekali Dan itu nggak sama seperti sayap kanannya Itu bener-bener aneh banget ya Kalau ngebug kenapa nggak dua-duanya aja Waduh malah minta ngebug dua-duanya Jadi itu adalah ngebug dari sayap bagian kiri Elytra Dan sekarang di versi 1.13.05 ini Udah diperbaiki cuy Jadi bisa kalian langsung bermain Elytra lagi bosku Dan ya guys Jadi mungkin itu adalah beberapa changelog Ataupun hal-hal yang harus kalian ketahui Di versi 1.13.05 ini Dan jika kalian ingin mendownloadnya Silahkan kalian cek di bagian Instagram Gua ada linknya di bawah ya Jadi gua taruh aja di Instagram Gua nggak taruh disini Kenapa? Karena takut linknya di blokir Mojang guys Jadi itulah kenapa Gua memutuskan untuk taruh linknya di Instagram Biar terbebas dari blokir si Mama Mojang bosku Oke? Jadi langsung aja kalian download di Instagram gua Athowybeast Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya Bagi yang belum So kita bakal bertemu lagi di next videonya Sampai jumpa